selamat datang di tutorialcat.net pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat bentukan angel bracket di aplikasi solidworks 2010 ini adalah bentukan angel bracket yang akan kita buat kita close langsung saja kita mulai klik new part klik extrude plus or base dan pilih right line disini kita akan membuat bentukan dasar dari angel bracket tersebut klik line bikin dua line akan skip beri dimensi 14 tekan tombol escape lagi tekan tombol control dan disini kita akan memberi relasi antara dua line ini equal setelahnya exit sketch masukkan parameter berikut ini kita pilih saja mid plane panjangnya 100 tekan tombolnya tekan tombolnya kita beri auto fillet fillet di corner selanjutnya kita akan membuat lubang-lubang klik hole wizard pilih iso drill size diameter 5 dan untuk end conditionnya kita pilih true all klik position klik defense ini klik beri dimensi jarak ini untuk jarak-jaraknya 8 8 oke jadi satu hole kita akan pattern sehingga total akan menjadi 7 hole klik linear pattern untuk klik vector to pattern klik hole-nya kembali ke direction 1 klik axis-nya oke lalu masukkan jarak antara hole-nya dan jumlahnya 7 klik klik ok kita buat lubang lagi dengan konfigurasi yang sama end conditionnya true all position klik bikin 2 hole masukkan jarak-jaraknya 8 8 ini 8 8 8 8 8 oke klik close dialog lalu di oke-kan saja jadi 2 lubang oke selanjutnya kita akan membuat lubang slot di tengah ini klik extrude cut pilih face-nya tekan spacebar normal klik normal klik buat centerline centerline ini untuk menunjukkan posisi tengah dari angel bracket ini klik circle buat circle beri dimensi 5 klik line beri line dari ujung atas ini sampai dia menyentuh menyentuh ininya apa centerline klik beri jarak-jaraknya ini 8 dan jarak dari circle ke centerline itu 30 oke klik trim pilih trim to closest klik low link oke lalu bentukan setengah slot ini akan kita buat menjadi slot yang tertutup dengan menggunakan future mirror entities klik mirror entities entities to mirror kita pilih lalu mirror aboutnya kita pilih centerline oke klik exit sketch di konfigurasi cut extrude pilih through all oke jadi selanjutnya kita membuat fillet di ujung-ujung dari angel bracket ini klik fillet fillet nya 7 lalu kita pilih edge edge nya oke kita oke kan jadi deh angel bracket jika Anda mau kita juga bisa memberi warna pada angel bracket ini caranya klik extrude lalu pilih appearance klik kita bisa memilih warna sesuka kita atau jika ingin memberi manual configuration kita juga bisa lakukan bisa 240 172 30 optical properties nya transparency 0 flexibility 0,3 specular 0,6 saya ini 0,02 oke that's it ya terima kasih telah berkunjung ke tutorial get .net selamat mencoba